Masa nafas, karena edema paru Parunya tenggelam sindrom Udem paru Kalau di kaki bongka Itu namanya di kaki sindrom Nah pindahkan airnya itu ke paru-paru Namanya udem paru Paru-parunya tenggelam Kalau jantung tenggelam namanya tamponade Tamponade jantung paru-paru Tenggelam namanya edema paru Paru-parunya berenang Paru-parunya berenang Atau apalagi yang bisa tercetak Di paru-paru, edema akut ini sindrom Maka gambarannya bisa kayak gini Gambaran paru-parunya Maka gambaran paru-parunya bisa kayak gini Di sekitar sini Maka akan tercetak Seperti sayap dia sindrom Ini hewannya Ini sayapnya Maka akan tercetak seperti sayap Kalau yang paling sering dikeluarkan di paru-parunya seperti sayap Butterfly Kalau pada awal-awal sebelum Sebelum sampai ke Butterfly ini kan sudah terlalu banyak Maka akan tercetak Awal-awal dia Masih di interstisial Keluar airnya Baru di interstisial sindrom Keluar airnya baru di interstisial Maka Ini kan memang ada hirusnya disini Maka akan nampak nanti bayangan putih sindrom Kayak janis Yang sampai ke ujung Kayak interstisial itu kayak gini sindrom Ini pembulu darah sindrom Kan airnya kan keluar Ke interstisial kan Keluar kan Sedangkan ada pembulu darah-pembulu darah di paru ini sindrom Kan panjang pembulu darah Tapi kan enggak sampai ke ujung Nah Ada satu lagi Tanda dari foto roncen Kalau itu menandakan Gagal jantung sebelah kiri sindrom Di samping pembulu darah ini Nanti percetak bayangan putih Rupanya itu air Yang mengikuti pembulu darah sampai ke ujung Mengikuti pembulu darah sampai ke ujung Bayangan putih Bukan sampai se putih ini Mengikuti pembulu darah sampai ke ujung Bayangan yang putih yang mengikuti sampai ke ujung itu sindrom Kayak serambut yang mengikuti pembulu darah sampai ke ujung Karena dia merugus ke interstisial itu Kita sebut dengan Kerley B Kerley line Ada Kerley B line Ada Kerley A line Ada Kerley C line Kerley line Ini udah dimana juga Kerley line Tanda awal Kalau ditanya mana yang lebih awal Batwing atau Kerley line Kerley line Kerley line Yang gak mungkin apa Yang ngomong Kerley line Batwing Atau butterfly Sini kita carikan lagi Ah butterfly Kan pas dia Di atasnya kan masih hitam Di bawahnya masih hitam Sedangkan tengah-tengah kayak sayap Batman positif Batman sign Kerley line Kerley line Kerley line Kerley line Aku udah ngulis Aku udah ngulis loh Tengok yang sebelah sini Ini paru normal Garisnya gak akan sampai ke ujung Garis putihnya Sedangkan ini sampai ke ujung Ujung paru-paru Ngerti gak gak ujung Ngerti gak gak ujung Ini namanya ujung Ini bukan ujung Ini ujung juga Tapi kan gak sampai ke ujung ini Ini kan garisnya sampai terus ke ujung dia Ngerti gak? Kerley line namanya Jelaskan sampai ke ujung Jelaskan sampai ke ujung Garisnya itu tercetak sampai ke ujung Ujung paru-paru Kerley line Gerti gak ujung sindrom Tengok sini lagi sindrom Nah itu tanda namanya Sain dari foto ronsen radiologi Jadi selain Jadi selain Maka di radiologi sindrom Apa yang mau kucari Pertama sindrom Maka yang nampak jelas itu ini Jantungnya pasti membesar Kalau radiologi Yang pertama Kardiomegali Yang kardiomegali Indrom Kalau dia Kalau dia gagal jantungnya Sebelah kiri sindrom Ini jantung normal Foto jantung normal Kayak gini sindrom Kalau dia gagal jantung sebelah kiri Maka ininya akan membesar sindrom Ya kan dong? Ya Ini namanya gagal jantung sebelah kiri Kalau dia gagal jantung sebelah kanan sindrom Ininya normal sindrom Sedangkan ininya melebar sindrom Ini gagal jantung sebelah kanan Kalau dua-dua gagal jantung sindrom Kok tambahin aja Kayak gini sindrom Pas gak? Pas Nah itu namanya dua-dua Ini kalau dua-dua namanya ini Kardiomegali sindrom Jantungnya besar Kardiomegali Memang ada jantung Gagal jantung yang sebelah kanan aja? Ya Kardiomegali Nah itu tanda Kardiomegali Edema paru Kerle lime Itu tanda semua Atau tanda Bukan di jantung Dokter saya Saya punya di jantung kerle lime Gak mungkin lah Saya dong Itu tanda semua Saya punya bad wing loh dokter Kemana mungkin Nah sekarang apa tandanya Kalau dia gagal jantung sebelah kiri Ke paru-paru sindrom Tadi sindrom Semua yang gagal jantung sebelah kiri Gejalanya di paru-paru Androm Semua yang gagal jantung sebelah kiri Gejalanya di paru-paru Nah yang pertama Gagal jantung Udung paru Pasti sesak nafas dia Sesak nafas berat Bukan sesak nafas biasa Gagal jantung sebelah kanan Itu cuma bisa juga sesak nafas aja sindrom Tapi Kalau cuma sesak nafas top Itu belum bisa kita katakan Gagal jantung sebelah kiri sindrom Sesak nafas top Belum bisa Dia sesuai nafas ketika Beraktif pitaas Belum bisa Belum bisa kita katakan gagal Harus ada tanda yang lain Yang kedua Sesuai nafas Dia kalau Ini sindrom Kalau udah berisi airnya semua Itu payah dia pas dibuat nafas Apalagi dia tidur Kalau seandainya sindrom Kalau seandainya diisi air Airnya misalnya diisi air Kalau dia berdiri sindrom Posisi kayak aku Itu airnya misalnya ke bawah Maka ada bagian paru-paru sebelah atas Yang bisa dipakai untuk menapas Kalau dia baling sindrom Maka air yang di bawah ini akan mendatar sindrom Air ini Kalau mendatar Maka sedikit bagian paru-paru Yang bisa dipakai untuk menapas Makanya salah satu tandanya lagi sindrom Dia akan sesak nafas kalau bebaring Kalau bebaring dia pasti sesak nafas Karena udah tenggelam paru-parunya Sedikit bagian dari paru yang bisa dipakai untuk menapas Makanya dia harus Jangan berbaring caranya Turunkan lagi air yang sudah merata Turunkan lagi ke bawah sindrom Caranya pakai tiga bantal Pakai empat bantal Atau duduk semifuller Duduk pakai dua bantal Tiga bantal Keadaan itu kita sebut sebagai Orthopno Orthopno itu sindrom Dia gak bisa baring terlentang Dia mesti baring dengan dua tiga bantal Kalau dia baring terlentang Dia bakal sesak nafas Hebat sindrom Duduk dia kayak gini Gak sesak nafas Baring dia terlentang Gak ada bantal Sesak nafas hebat Dan dia mesti mengambil sikap paksa Langsung duduk seketika Langsung duduk seketika Dan harus mengganjau Dengan dua tiga bantal Itu namanya Orthopno Kamu diresponsi Di sinumpuan Apa itu Orthopno? Tidak bisa baring terlentang Orthopno Salah Gak bisa harus pakai dua tiga bantal Salah Mesti jawaban dia Sikap paksa Yang diambil pasien ketika dia bertelur Itu patutnya Mana tahu Apalagi sindrom Kalau dia kasusnya Paru-parunya terendam Masih dikit sindrom Ini kasus Orthopni Kasus Orthopni Kasus udah berat sindrom Kasus udah berat Kalau kasusnya yang ringan-ringan sindrom Tau kasus ringan-ringan Udang parunya masih ringan-ringan sindrom Atau care lebih lainnya Masih Atau masih care lebih lain Belum menjadi udung baru Belum seberat Seperti ini sindrom Masih putihnya Masih bercak-bercak Dikit-dikit saja sindrom Itu masih bisa dia tidur terlentang Karena airnya masih dikit Tapi tiba-tiba Tengah malam sindrom Bangun dia Bangun tengah malam Karena sesak nafas Awalnya gak sesak Tapi tiba-tiba lama kok tidur Sesak ya Sampai bangun tengah malam Dari tidurnya Kita sebut sebagai PND Paroxismal Nocturnal Malam hari Dipsnu Sesak malam hari Bangun tidur Sesak Paroxismal Nocturnal Dipsnu kan sesak nafas PND Ortopno PND Dipsnu Itu tiga gejala Gak kalian Sebelah kiri Atau dijumpai Ini kalau gejala Kalau kita dengar Apa tanda paru-paru Sebelah Kalau ini Ini kalau Ini gejala Apa tandanya Sintom Kalau